Intro Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Pulau Rote Bertemu lagi bersama Bilki Sabila dalam program Curu Bicara Pemirsa pemerintah menetapkan metode Multiple Analog Switch Off sebagai langkah migrasi layanan dari TV analog ke TV digital di tanah air dan menjadikan kawasan Jabodetabek sebagai percontohan pertama Dalam skema Multiple Aso, layanan TV analog ini akan dihentikan dengan pertimbangan kesiapan setiap wilayah berdasarkan laporan dari pemerintah daerah setempat Kami akan mengajak Anda dalam dialog hari ini bersama dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong Assalamualaikum Pak Dirjen Waalaikumsalam Bilki S Pak Dirjen mengenai setelah sebelumnya pemerintah ini menetapkan proses migrasi TV analog ke TV digital melalui tiga tahapan begitu Pak Kini pemerintah melalui Kementerian Kominfo melaksanakan tahapan Aso melalui skema Multiple Aso Sebenarnya seperti apa skema yang dimaksudkan ini Pak? Ya jadi awalnya betul sekali Kominfo akan melakukan Aso analog switch off atau mematikan siaran televisi analog dan kemudian memulai siaran televisi digital dalam tiga tahap Ya April, Agustus, dan November Tapi berdasarkan evaluasi kami di lapangan dengan melihat data-data juga Kominfo memutuskan untuk melakukan apa yang disebut Multiple Aso Jadi Aso ini dilakukan secara bertahap Tidak lagi tiga tahap ya tetapi bertahap Multiple begitu melihat pada kesiapan daerah masing-masing Nah jadi ada tiga syarat ya Ada beberapa syarat ya Ada beberapa syarat Satu daerah memulai Aso Yang pertama wilayah tersebut terdapat siaran TV analog yang akan dihentikan siarannya Kenapa ini menjadi syarat pertama? Karena memang tidak semua wilayah Indonesia itu bisa menangkap siaran TV analog Jadi ada daerah-daerah yang sejak dulu ya karena kondisi geografis itu menangkap siaran digital saja ya tidak menangkap siaran terestrial analog begitu tetapi digital dengan menggunakan parabola Nah yang kedua telah beroperasi siaran TV digital pada cakupan siaran TV analog sebagai penggantinya Nah jadi di daerah tersebut itu sudah siap ya beroperasi siaran TV digital untuk nanti menggantikan siaran TV analog yang dimatikan Kalau kita lihat ini kesiapan yang nomor dua ini sangat tergantung pada penyelenggaran multiplexing Nah kalau dilihat dari sisi multiplexing sebetulnya sudah siap sudah siap daerah-daerah yang ada siaran analognya untuk berganti menjadi siaran digital Yang ketiga sudah dilakukan bantuan set-top box bagi rumah tangga miskin di wilayah tersebut Artinya bukan berpindah ke siaran TV digital kemudian jadi berlangganan dan bayar bulanan itu tidak ya Artinya begini TV-TV analog tetap bisa menangkap siaran TV digital bila disambungkan dengan set-top box dan pemerintah ya bersama penyelenggara multiplexing berkomitmen untuk menyediakan set-top box buat rumah tangga miskin Nah kenapa kita menerapkan multiple aso ini karena hal ketiga ini yang memang kita evaluasi ya kesiapannya berbeda-beda terutama dalam konteks kesiapan penyelenggara multiplexing yakni TV-TV swasta yang kelihatannya belum siap ya masih terus meningkatkan pemberian atau pengadaan aso buat rumah tangga miskin ada 6,7 juta rumah tangga miskin yang akan kita bagikan ya aso itu dibagikan oleh pemerintah dan lembaga penyiaran swasta maupun lembaga penyiaran publik begitu Nah jadi itu kira-kira yang disebut multiple aso ya tetapi tetap targetnya ini adalah 2 November 2022 berdasarkan undang-undang cipta kerja aso itu harus kita laksanakan 2 November 2022 artinya 2 November 2022 seluruh siaran televisi digital dimatikan dan berubah menjadi TV analog dimatikan berubah menjadi TV digital Baik penerapan metode multiple ini melihat kesiapan daerah masing-masing dengan beberapa syarat yang sudah ditetapkan tadi begitu ya Pak kemudian tengkat waktu untuk aso ini juga sudah ditetapkan yakni 2 November 2022 bagaimana dengan kesiapan pemerintah serta komitmen pihak terkait agar memastikan seluruh masyarakat ini dapat menikmati siaran TV digital Pak Dirjen Ya seperti saya sampaikan tadi ya dari sisi syarat ketiga itu memang yang masih menemui persoalan yakni kesiapan stasiun TV terutama swasta ya untuk menyiapkan apa namanya set of box buat rakyat miskin itu buat rakyat miskin itu pemerintah ini tidak ingin ya ketika siaran TV berganti menjadi digital masyarakat miskin tidak bisa menikmati TV digital begitu karena itu itu juga menjadi syarat dan kalau pemerintah sendiri itu sudah 100% ya jatah pemerintah itu 1 juta artinya pemerintah berkewajiban menyediakan 1 juta set of box sementara selebihnya ya ini 5,7 juta harus disediakan oleh lembaga penyelenggara multiflexing begitu nah kesiapan masyarakat sendiri bagaimana kami Kominfo melakukan survei dan tercatat ada 84,79% jadi hampir 85% masyarakat mengaku masih menggunakan siaran analog untuk menonton televisi sehari-hari kemudian 78% masyarakat sudah tahu ya tentang keberadaan siaran TV digital tetapi baru 40 tetapi hanya 45,44 belum memiliki rencana untuk beralih ke siaran TV digital karena masih bisa menonton siaran TV analog jadi begini 45,44% masyarakat ya ini belum ada rencana karena masih bisa nonton tuh TV analog artinya nanti kalau TV analognya dimatikan mereka otomatis akan segera beralih ke TV digital dengan melengkapi pesawat televisinya apakah mengganti TV yang analog dengan TV digital yang sekarang harganya juga sudah relatif terjangkau ataupun memasang set-top box begitu nah dengan melihat hal seperti itu ya sinergi tentu saja antara pemangku kepentingan ya antara pemerintah dengan penyelenggara multiplexing ini menjadi penting begitu ya juga dengan masyarakat dengan pemerintah daerah nah kita mengimbau ya masyarakat yang mampu ya masyarakat yang mampu untuk membeli sendiri set-top box yang tidak masuk dalam kategori rumah tangga miskin membeli sendiri set-top box atau kalau yang lebih mampu lagi mengganti TV analognya dengan TV digital nah kesuksesan ASO ini kan tanggung jawab kita bersama ya tanggung jawab pemerintah tanggung jawab penyelenggara multiplexing atau stasiun televisi dan juga masyarakat pemerintah itu maksudnya juga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena kita ini sudah terlambat ya sudah sangat terlambat untuk beralih dari TV analog ke TV digital dan kalau kita lihat ini juga amanat undang-undang amanat undang-undang itu ya harus kita jalankan begitu jadi sekali lagi kita perlu sinergi perlu kerjasama untuk menyusatkan ASO kerjasama antara pemerintah baik pusat maupun daerah kemudian juga penyelenggara multiplexing dan tentu saja masyarakat begitu Bilkis baik dengan demikian komitmen dari pemerintah ini juga akan yang menentukan begitu ya Pak sukses atau tidaknya dari ASO Broadcasting Indonesia Pak Dirjen dan juga Pemirsa tentunya kesuksesan penyelenggaraan ASO ini juga tidak luput dari kolaborasi serta sinergitas dari beberapa pihak maupun pemangku kepentingan seperti apa kami akan membahasnya usai jeda tetaplah bersama kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati